Assalamualaikum jemaah, dalam hidup kita pasti pernah mengalami sakit hati akibat perbuatan orang lain yang kita anggap menyakiti perasaan. Bisa dalam pertemanan, pekerjaan, atau percintaan. Ada juga orang yang dengan mudahnya melupakan sikap orang yang menyakitinya dan banyak juga orang yang tidak terima dan ingin membalas perlakuannya. Semua akan kita bahas di Islam Itu Indah pagi hari ini. Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah. Jemaah, oh jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget, Alhamdulillah. Hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa hadir ke sini. Buat jemaah yang ada di sini ya Bu ya. Alhamdulillah yang di rumah juga bisa menyaksikan, dikasih kesehatan. Bisa beraktifitas. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu di jemaah kita dari mana aja nih. Ini kiri kanan sama atau beda-beda nih Bu? Sama. Sama, coba perwakilannya aja coba saya tanya yang di sebelah sini. Ibu mohon izin Ibu, dari Majelis Taklim mana? Daerah mana? Nama saya Majelis Taklim, Babu Salam dari Subang. Majelis Taklim, Babu Salam dari Subang. Assalamualaikum Subang, dadada dulu dong. Ya, sebelah sini juga Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya namanya. Namanya siapa? Coba mana yang dari Subang, angkat tangan. Assalamualaikum Subang. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya Ibu-Ibu. Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang satu cantik, yang satu ganteng. Wah, makasih. Kalau Ibu, ya kalau bukan bintang tamu Pak Ustadz, bukannya ini. Bukan narasumber, bukan Ustadznya. Bukan. Nih coba ya, yang kanan dulu ya Bu ya. Setuju ya Bu ya. Ada Stuart Colleen tepuk tangan dulu dong Bu. Siya yang masih muda tepuk tangannya sambil senyum-senyum. Stuart Colleen ganteng banget. Iya lah, ganteng. Namanya juga laki-laki. Benar, kalau laki-laki cantik. Kalau cewek cantik. Nah, ya Allah. Nih, di sebelah kiri kita ada yang pakai baju pink. Ada yang cantik, ini baru benar-benar cantik. Ada Tiara Dewi tepuk tangan dulu dong Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar sehat Tiara? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Masih? Dengan lakon itu, ada apa? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi kalau dipanggil lagi untuk memerangkan seperti itu, mau gak? Boleh. Aduh, ya Allah. Ini luar biasa nih ya. Nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tadi kalau kita lihat ngomongnya dari si Tiara bikin kita gergetan gitu ya Bu ya. Tapi dalam hidup juga suka begitu ya Bu ya. Tadi seperti apa yang saya bacakan di awal, ada aja orang yang suka bikin kita gergetan, bikin kita kesel. Ada yang kita bales, ada yang kita diemin atau kita baik-baikin malah. Nah, hari ini tema yang kita angkat adalah, aduh gergetan deh. Tepuk tangan lu dong, ini Masya Allah nih. Nih, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini dan kita bahas temanya. Kita sebelum mendengarkan tausia dari Ustadz Maulana nih. Saya mau coba tanya-tanya dulu, sharing pengalaman dari bintang tamu. Kayaknya yang sebelah kanan saya ini bintang tamu ini banyak sekali pengalaman. Hei, tidak usah. Dia sudah move on. Sudah move on. Dia sudah bisik-bisik sama saya. Terus? Dia mau bikin travel. Wih, luar biasa. Dengan atas nama anaknya. Berdiri belum move on lagi dong. Ya kan kalau namanya anak kan gak ada pas anak. Anak kan bagus. Iya. Siapa tau berdiri aja kali ya Pak Soda. Amin. Jangan berdiri. Jangan, jangan, duduk aja, duduk aja. Kapan kamu berdiri, matilah harga diri saya. Udah, makanya Ustadz yang duduk. Coba berdiri, coba berdiri. Mati. Ustadz aja yang duduk. Ustadz duduk sebelahnya. Aku yang duduk di sampingnya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol nih Stuart nih. Boleh, boleh, mau ngobrol apa nih? Yang ngobrol kan bicara masalah sharing pengalaman. Kalau misalnya hal-hal yang bikin gergetan. Kalau kemarin kan Stuart itu sempat gergetan. Karena gak ketemu-ketemu sama anaknya Bu. Iya kan, gergetan gak? Sampai sekarang masih gergetan. Tapi biasanya sih sekarang sih. Tapi kayak gimana ya. Kalau saya tipikalnya ya. Kalau misalkan dendam sama orang atau kesel sama orang. Gak mungkin ngomong. Tapi lebih kayak diem aja dipandang. Makanya sampai kurus gitu. Sampai segala macem. Kurus. Enak ini kurus gara-gara gergetan. Diem. Gak mau. Gak mau makan nati nanti. Iya bener-bener. Tapi gini. Terakhir ketemu sama si Jaguan kapan? Bulan Februari. Maret, sorry. Maret. Berarti. Sebulun puas ya. Wah sebulun puas. Sebulun puas. Wih, lama juga ya. Iya-iya. Terus sekarang perkembangan. Setiap perkembangan dikabarin gak sih? Sekarang udah bisa apa? Atau Stuart sendiri yang nanya. Ini si kecil udah bisa apa? Karena kan komunikasinya kan di-block ya sama dia. Jadi mau gak mau. Sama beliau. Sama beliau. Yang dia beliau. Beliau. Jadi mau gak mau gak ada komunikasi sama sekali. Jadi yang saya tahu perkembangannya dari bulan ke bulan cuma lewat Instagram doang sih paling. Jadi kalau ada orang yang ngasih foto gitu di-capture, di-save gitu. Terus nangis juga. Oh enggak, enggak. Enggak, enggak. Tapi alhamdulillah dari situ aja udah merasa agak sedikit senang ya walaupun masih setengah gergetan. Kalau Stuart sendiri tipikal orang yang memaafkan atau yang membalas dendam? Kalau balas dendam enggak. Walaupun setiap manusia mungkin punya dendam kali ya. Tapi kalau aku pribadi lebih tetap dimasukin ke dalam hati aja. Dinikmatin sendiri aja tapi dibalas-balas sih enggak sih kayaknya enggak balas dendam. Mungkin ada yang mau tanyakan kan nih. Tapi dibalas sih tetap diomongin ya. Apa? Curhat ya. Ya kan nanya. Nah kalau nanya enggak dijawab. Ini gini, gini. Nih, ini. Saya salut sama Stuart. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mau berada di posisi mana? Menzalimi atau dizalimi? Dizalimi. Sakit hati atau menyakiti? Sakit hati. Mau menderima atau memberi? Memberi. Mau mengikhlaskan atau diikhlaskan? Mengikhlaskan. Tabu tangan dulu. Iya, Masya Allah luar biasa. Tapi ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Ada pertanyaan Pak Ustadz. Apa itu? Apa-apa, kan setiap manusia itu pasti punya dendam ya. Punya dendam gitu. Tapi kenapa sih kita kok enggak bisa mengeluarkan dendam itu Pak Ustadz? Enggak tega gitu di dalam hatinya. Padahal kan kalau misalkan mau keluarin dendam ya kayak keluarin aja. Kayak balas gitu biar hatinya puas gitu. Tapi kenapa ya? Oke. Nah sekarang gini, tenang dulu. Biar kita simpulkan dulu nih permasalahannya Stuart. Mau izin Pak Ustadz silahkan. Iya. Nah, ini Stuart ini bertanya kepada Pak Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Kenapa manusia diberikan rasa tidak tega untuk membalas sakit hatinya kepada orang lain sebenarnya? Padahal di dalam hatinya itu, dia itu ingin sekali membalasnya. Agar orang itu bisa merasakan hal yang sama. Kurang lebih seperti itu ya. Benar ya Stuart ya? Benar, benar. Oke, ini buat Jama yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan penjelasannya dari Ustadz Maulana. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Hei. Oh Jamaah. Hei. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Ketika orang, maaf buat siapapun. Ketika orang meragukan kita, maka buktikan. Ketika engkau sudah buktikan, yakin engkau akan diberikan. Amanah demi amanah. é theские believe me. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.